Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Polres Tabes Medan menangkap seorang pria yang bernama Kristen Sinaga yang berusia 21 tahun Diketahui Tribuners, Kristen Sinaga ini mengaku sebagai seorang prajurit TNI yang berasal dari Kecamatan Percut Setuan Ia berdomisili di Kalimantan Belakangan diketahui Tribuners ternyata motif Kristen Sinaga ini mengaku sebagai seorang prajurit TNI Karena ia hendak ingin menikahi seorang wanita yang dikelabuinya Kaset Reskrim Polres Tabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa pada Sabtu 28 Mei 2022 Mengatakan bahwa Kristen dan Mutiara yang berusia 32 tahun berkenalan sejak September 2021 melalui grup WhatsApp Kemudian mereka berpacaran sejak Januari 2022 hingga akhirnya terbongkar pada 26 Mei kemarin Selama ini jarak jauh mereka sering berkomunikasi, kirim foto, dan lainnya Lalu tentara itu berkunjunglah ke rumah pihak wanita karena rencananya mau menikah Si tipu-tipu ini di Tribuners ternyata terbongkar ketika kakak wanita tersebut mengetahui aksi dari pelaku ketika pelaku menginap di rumah wanita tersebut selama 5 hari Saat itu kakaknya melihat foto profil dari Kristen Sinaga ini mengenakan seragam berpangkat leda Namun ketika ditemui ternyata Kristen Sinaga ini memakai seragam yang berpangkat serka Kemudian saat ditanya mengenai kepangkatan dan juga masa dinas Kristen Sinaga malah tidak tahu apa-apa ketika ditanya oleh kakak yang tersebut di Tribuners Akibatnya kakak tersebut mendesak agar Kristen Sinaga mengaku siapa ia sebenarnya So finally Tribuners tentara gadungan ini akhirnya mengakui dirinya siapa ia sebenarnya Ternyata Kristen Sinaga alias tentara gadungan ini adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kalimantan Polisi menyebut belum menetapkan tersangka terhadap tentara gadungan tersebut Lantaran wanita yang kena tipu muslihat Kristen tak melapor ke polisi Polres Tabes Medan pun akan memfasilitasi perdamaian antara keduanya Tribuners kalau kamu punya tanggapan mengenai berita terkini yang lagi hype banget tadi Tentang penipuan yang dilakukan oleh Kristen Sinaga yang mengaku sebagai seorang TNI gadungan Kamu bisa berikan tanggapan kamu di kolom komentar kita Sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari hanya di hype di Tribun Batam ID Don't forget check this one below Please like, comment, and subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget Bersama aku Mega Setia sampai jumpa lagi di hype selanjutnya And thank you for watching Terima kasih telah menonton!